Intro Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam program Sedu, Senin Tedu. Program di mana kita bisa belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita, menguatkan kita dalam langkah dalam hidup ini. Tema Sedu pada saat ini ketika sulit berdoa, pembacaan firman Tuhan diambil dari Roma 8 ayat 26 sampai 28. Sebelum kita baca, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Maha Baik, kami datang ke hadiratmu di pagi ini ingin bersyukur atas apapun kondisi yang kami alami. Karena kami tahu betul berkat Tuhan tiada berkesudahan buat kami. Dan sebentar kami akan membaca firmanmu, merenungkan firmanmu, kiranya Tuhan memberkati kami, mempersiapkan hati kami bagai tanah yang subur. Ketika benih firman Tuhan ditaburkan, maka bertumbuh, berbuah, berkali-kali lipat. Berkatilah ya Tuhan, acara Sedu di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yang berbahagia adalah saya dan saudara-saudara yang bukan saja mendengar firman Tuhan, mengerti bahkan dimampukan untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Salah dua dari tokoh Alkitab yang kehidupannya selalu erat dengan berdoa adalah Raja Daud dan Daniel. Dapat kita baca, kita saksikan bagaimana Raja Daud dalam kehidupan sehari-harinya setiap waktu, setiap saat dia selalu berkomunikasi dengan Allah. Dia selalu berdoa dengan Allah. Jadi ketika menghadapi problem-problem, Raja Daud pasti yang pertama adalah datang kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Sehingga jangan heran dalam perjalanan hidupnya Raja Daud selalu diberkati Tuhan. Berikutnya Daniel. Kita juga tahu bagaimana Daniel yang hidupnya selalu dipenuhi dengan hubungan dengan Allah. Dalam Daniel 6 ayat 11 dikatakan, Daniel berdoa tiga kali sehari kayak minum obat. Maka kita saksikan bagaimana Daniel dalam kehidupannya, dalam karirnya, Tuhan selalu memberkatinya. Jadi kisakses ataupun kunci keberhasilan dari dua tokoh ini adalah berdoa. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Allah. Atau pengertian yang lebih ekstrim adalah berdoa nafas hidup orang Kristen. Jadi saudara-saudara bisa dibayangkan ya, karena intensitas berdoa kita pasti lebih dari Raja Daud dan juga Daniel. Tadi karena nafas hidup kita adalah berdoa. Jadi setiap helaan nafas kita berdoa, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat Tuhan. Tuntun dan berkatilah kami dalam pekerjaan hari ini. Jadi begitulah, setiap helaan nafas adalah doa. Ketika helaan nafas kita adalah berdoa, maka tidak ada kejahatan dalam otak kita. Ketika helaan nafas kita adalah berdoa, kita tidak punya pikiran yang macam-macam, pikiran kotor. Ketika helaan nafas kita adalah berdoa, kita tidak korupsi. Apalagi mencemarkan nama Allah kita. Itulah hebatnya berdoa. Jadi saudara-saudara menjadi sangat aneh jika ada yang malu berdoa. Yang jarang-jarang berdoa atau bahkan tidak pernah berdoa. Misalkan dalam keluarga ditunjuk, coba pimpin doa. Aduh, saya kalau pimpin doa itu langsung kosong pikiran yang tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Saya bisanya cuma berdoa sendiri saja. Atau ada juga yang komentar, boro-boro suruh pimpin doa orang saya berdoa saja jarang-jarang. Boro-boro suruh pimpin doa orang saya saja tidak pernah berdoa. Lebih parah lagi kalau tidak pernah berdoa. Itulah hal yang terjadi di sekitar kita. Seharusnya kita paham bahwa berdoa itu kita ngobrol sama Tuhan. Jadi semestinya tidak ada kesulitan dalam berdoa. Nah yang sulit juga ketika suasana hati kita lagi galau. Lagi hadapi masalah yang pelik, deg-degan atau tidak tenang. Ada dua kondisi yang membuat kita sulit untuk berdoa. Yang pertama ketika kita jatuh cinta. Kalau jatuh cinta itu kan galau. Deg-degan. Terus yang ada di pikiran hanya kekasih kita. Kalau kita berdoa agak sulit. Yang kedua adalah jatuh tempo tagihannya. Utang. Tagihan listrik, tagihan kartu kredit. Wah itu deg-degan ya. Dan tidak bisa berdoa itu pasti. Jadi sekali lagi kita coba fokus untuk kita mampu berdoa. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi tips yang saya coba pelajari. Ada tiga tips yang saya berikan ketika kita kesulitan berdoa. Yang pertama sadari dulu bahwa arti berdoa adalah kita berbicara sama Tuhan. Kita ngobrol sama Allah, sama Bapak. Sama ketika kita bicara sama Bapak kita. Saya pernah doa gini. Tuhan kalau boleh nih saya minta rumah dong. Belum punya rumah. Itu kalau boleh. Nah ini contoh aja. Sesederhana itu karena kita ngobrol sama Bapak kita. Begitupun kita berdoa dengan Allah. Jadi tidak ada kata sulit untuk kita berdoa. Yang kedua di ayat 27 tadi dikatakan kalau Allah menyelidiki kedalaman hati kita. Jadi pasti Allah mengerti. Tidak perlu itu dengan kata-kata yang indah-indah puisi. Tuhan di pagi yang cerah indah ini bunga-bunga bermekaran. Nah tidak perlu. Tuhan juga sudah tahu. Dengan apa adanya kita. Pakai bahasa Inggris misalnya. Wah tidak perlu. Biar dilihat keren. Tidak perlu. Yang penting Tuhan tuntut adalah kejujuran hati kita. Dalam hati kita. Apa adanya kita. Kita jujur saja ngobrol. Dengan Allah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga. 1 Petrus 4 ayat 7 saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu wasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Saya ulang. Saya ambil sedikit saja. Jadilah tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Jadi poin yang ketiga adalah. Kita diminta menguasai diri kita. Kuasailah diri kita agar kita tenang. Baru kita mampu untuk berdoa. Berbicara kepada Allah. Suatu ketika saya pernah marah dan emosi benar. Benar loh. Ketika kita emosi. Coba pikirin. Kita gak bisa berpikir yang logik. Kita gak berpikir yang macam-macam. Wah gitu. Emosi kita. Apalagi tenang. Jadi saya ketika emosi dan marah itu. Saya undur dulu. Saya mencari ruangan yang sendiri. Menyendiri. Saya tenangkan diri dulu. Sehingga reda. Baru saya berdoa. Tuhan langsung jawab doa saya. Saya diminta maaf pada orang yang berseteru sama saya. Itulah hebatnya berdoa. Jadi saudara-saudara saya simpulkan di pagi ini. Firman Tuhan. Untuk kita yang sulit berdoa. Maka ada tiga tips tadi yang saya bagikan. Yang pertama sadari arti berdoa. Arti berdoa itu kita bercakap-cakap dengan Allah. Yang kedua kita berbicara pada Allah. Jujur apa adanya dalam hati kita. Dan yang ketiga. Kuasailah diri kita. Sehingga kita bisa tenang. Maka kita mampu berdoa dengan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Semoga jadi berkat buat kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur berterima kasih. Kami boleh belajar tentang firmanmu. Kami boleh belajar tentang berdoa. Sehingga dalam kehidupan kami. Kami selalu terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga setiap hari, setiap saat kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkatilah kami di hari ini. Amin. Sudah saudara saksikan terus. Sudah di tiap hari Senin di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax